Oke teman-teman semua, kita langsung lanjut ke soal nomor 10. Di soal nomor 10 ini sudah diketahui saldo laba untuk masing-masing kantor, kantor pusat dan kantor cabang. Di sini aku sudah ngasih tanda untuk saldo-saldo penting guna untuk menjawab soal ini. Oke, untuk soalnya sendiri yang A itu membuat jurnal eliminasi untuk kertas kerja. Yang B, menyelesaikan kertas kerja dan buatlah penggabungan laporan atau rekonsiliasi. Oke, langkah pertama kita harus cari dulu relast profit untuk kantor cabang. Cara menghitungnya bagaimana relast profit itu dari income from bank atau income dari cabang itu sebesar di sini 218 juta. Kita kurangi dengan net income yang diakui oleh bank. Branch itu menghitung income sebesar 180 juta, berarti 218 juta, kurangi 18 juta, berarti ada relast profit sebesar 38 juta. Oke, kan kita sudah dapat relast profit nih. Kita masukin ke sini, ending dari relast profit sebesar 38 juta. Nah, kita harus menghitung dulu, beginning relast profitnya berapa, dapatnya dari mana. Tadi kan kita sudah dapat relast profit 38 juta. Nah, kita cari dulu di sini, yang ini. Sipman from home office, penambahan sipman from home office, itu dari mana? Dari sini, sipman from home office sebesar 240 juta. Kita masukin 240 juta. Nah, kita cari kira-kira relast profitnya itu berapa. Gimana cara carinya di sini? 20 persen dibagi 120 dikali sipman from HO. Ketemu 40 juta. Kenapa 20 persen? Karena si kantor pusat melakukan markup sebesar 20 persen atas pengiriman persediaan ke kantor Cepang. Kita sudah dapat 40 juta, ada relastnya 38 juta. Oke, untuk endingnya, kita cek lagi. Di neraca saldonya, diketahui, relast profit sebesar 16 juta. Jadi, ending relast profitnya 16 juta. Nah, kan sudah dapat 3. Sudah dapat penambahan relast profit sama endingnya. Nah, kita bisa cari untuk beginning relast profitnya. Kita dapat beginning relast profit sebesar 14 juta. Oke, nah, kenapa kita harus cari beginning relast profit? Karena kita mau mengeliminasi relast profitnya itu. Jadi, untuk jurnal eliminasinya apa saja? Yang pertama itu eliminasi dulu relast profit awalnya. Jurnalnya relast profit pada beginning inventory sebesar 14 juta. Oke, untuk eliminasi selanjutnya itu ada eliminasi pengiriman inventory dari induk ke cabang. Oke, tadi kan ada pengiriman pusat itu mengirimkan persediaan sebesar 200 juta. Nah, kita kurangin aja shipment to branch sebesar 200 juta. Nanti last profitnya berapa? 40%. Dapat dari mana? Dapat dari sini. shipment from home office-nya 240. shipment to branch office-nya itu sebesar 200 juta. Nah, berarti ada markup sebesar 40 juta. Nah, berarti kreditnya apa? Kreditnya shipment from home office sebesar 240 juta. Itu untuk jurnal eliminasi kedua. Jurnal eliminasi ketiga itu kita eliminasi income dari cabang. Dari neraca saldonya, udah aku buletin, tadi ada income from branch sebesar 218 juta. Kita eliminasi langsung income from bank, 218 juta. Kreditnya ada branch itu sebesar 180 juta. Dan unreliance profit sebesar 38 juta. 180 juta ini dapat dari mana? Dapat dari neraca saldonya di sini. Net income dari branch, 180 juta. Berarti ada unreliance profit-nya sebesar atau... Oke, untuk jurnal eliminasinya gimana? Yang pertama kita eliminasi dulu unreliance profit awalnya. Reliance profit pada beginning inventory sebesar 14 juta. Perhitungannya dari sini. Selanjutnya, kita eliminasi pengiriman inventory dari induk ke cabang. Dari neraca saldo diketahui pengiriman oleh induk sebesar 200 juta. Dan pengiriman yang diterima oleh cabang itu sebesar 240 juta. Jadi ada selisih itu. Selisih dari 240 ke 200. Berarti ada selisih sebesar 40 juta. Itu dicatat sebagai unreliance profit oleh induk. Berarti jurnalnya shipment to branch sebesar 200 juta. Unreliance profit 40 juta. Pada shipment from HO sebesar 240 juta. Eliminasi selanjutnya. Kita eliminasi relance profit. Tadi kan kita sudah ngertong nih. Relance profit kita dapat 38 juta. Nah, kita eliminasi jurnalnya gimana? Income from branch sebesar 218 juta. 218 juta. Branch sebesar 180 juta. Dan unreliance profit yang sudah direalisasi sebesar 38 juta. Oke, selanjutnya kita eliminasi lagi buat saldo home office. Di neraca saldo ada saldo home office sebesar 250 juta. Mana? Ini home office re-closing Januari 1 sebesar 250 juta. Nah, ini juga harus kita eliminasi jurnalnya bagaimana? Jurnalnya home office pada branch sebesar 250 juta. Dan jurnal eliminasi terakhir yakni kita eliminasi unreliance profit yang belum terrealisasi pada akhir atau ending unreliance profit. Tadi kan di sini kita sudah dapat endingnya sebesar 16 juta. Nah, kita eliminasi jurnalnya gimana? COGS pada inventory sebesar 16 juta. Atau dari neraca saldo ini dari sini. Anti-less profit in branch inventory sebesar 16 juta. Nah, untuk soal yang A kita sudah jawab nih. Sudah dapat jurnal eliminasinya. Nah, kita langsung masukin ke kertas kerjanya. Kertas kerjanya ada apa aja? Ada akun, kontor pusat, cabang, adjustment-nya, debit-kredit biasa, terus saldo konsolidasinya. Eh, sorry. Saldo rekonsiliasi. Oke. Seperti biasa masukin aja. Tak-tak-tak, terus kita dapat. Nih, cara ngecek bener atau enggaknya jawabannya kita. Kita dari sini. Net income kontor pusat harus sama dengan saldo net income. Net income konsiliasi. Nah, ini kan udah 518 juta, 518 juta. Berarti udah benar. Masukin lagi, terdapat total aset 1,920 juta dan liabilities and equities-nya 1,920 juta. Berarti sama ya, berarti udah benar. Oke. Untuk soal 10, mungkin segini aja. Kita langsung ke video selanjutnya.